Vaksin Kominarti Sebelumnya, Pfizer pada 13 Oktober 2023 menurunkan perkiraan pendapatannya karena kasus COVID-19 yang menurun pada kuartal ke-3 2023. Pendapatan Pfizer turun 42% menjadi 13,2 miliar dolar AS atau sekitar 209,62 triliun. Namun, dengan pertumbuhan produk non-COVID yang solid pada kuartal ke-3, Pfizer mengaku masih di jalur tepat untuk mencapai target 2023 berkat persetujuan pemerintah AS baru-baru ini terhadap obat-obatan baru. Kami mencapai beberapa tonggak sejarah baru-baru ini yang menunjukkan kekuatan dan luasnya jalur ilmiah kami, kata Kepala Eksekutif Albert Borla, dikutip dari kantor berita AFP. Dia merujuk ke persetujuan pemerintah di Amerika Serikat dan Eropa terhadap obat abrisfo untuk melawan respiratori singkitial virus dan pengobatan lainnya untuk rambut rontok serta kanker baru-baru. Pfizer mengatakan pihaknya sedang menjalani program penyelarasan kembali biaya yang akan menghasilkan penghematan tahunan 3,5 miliar dolar atau sekitar Rp55,5 triliun hingga 2024. Pihak perusahaan tidak melakukan pembelian kembali saham tahun ini dan diperkirakan tidak ada pembelian kembali pada kuartal keempat.